Intro Halo semuanya, balik lagi di FS DIY Di video kali ini aku mau share lagi ke kalian Gimana caranya untuk bikin masker sendiri di rumah Dengan menggunakan bahan-bahan alami Dan pastinya bahan yang aku gunakan ini mudah sekali kalian temukan Masker yang bakalan aku bikin hari ini Fungsinya itu adalah untuk mencerahkan kulit wajah kita Selain itu masih banyak lagi fungsi lainnya dari masker yang aku bikin hari ini So buat kalian yang penasaran bahan apa aja yang aku butuhkan Just keep on watching Bahan pertama yang kalian butuhkan adalah madu murni Kalian bisa menggunakan madu merek apa aja Disini aku pakai madu TJ Karena ini yang paling mudah untuk ditemukan Kemudian 1 sendok makan kopi Kalian bisa menggunakan kopi merek apa aja Gak perlu sama seperti aku Yang penting adalah kopi Kemudian 1 buah brush untuk mengaplikasikannya Oke semua sekarang kita langsung mulai aja DIY masker kopi ini Pertama kalian udah siapin dulu 1 sendok kopi yang aku bilangin tadi Kemudian kalian tambahin madu TJ 2 sendok makan Aku akan aplikasikan menggunakan brush yang udah aku siapin tadi Aku aplikasikan ke seluruh wajah dan leher Kalian bisa gunakan masker ini 2-3 kali aja dalam seminggu Itu udah cukup banget Dan untuk hari-hari berikutnya kalian bisa menggunakan masker yang lain Kalian bisa lihat video-video aku sebelum ini Karena ini banyak banget aku bikin DIY masker Jadi kalian bisa mencoba semua DIY masker aku Dan pastinya semua DIY masker yang aku bikin itu udah aku coba Dan aku suka sama hasilnya Tapi buat kalian yang mungkin gak cocok sama bahan yang aku gunakan Itu tergantung Karena itu emang tergantung dari kulit kita masing-masing Cocok di aku belum tentu cocok di kalian Jadi kalian kalau mau coba Kalian bisa cobain dulu di belakang telinga ini Kalau kalian ngerasa gatel atau merah-merah kayak gitu Kalian gak perlu terusin Dan kalian gak perlu pake di seluruh wajah kalian Tapi kalau reaksinya itu gak ada yang kayak aku sebutin tadi Kalian bisa cobain ke seluruh wajah kalian Setelah selesai kalian aplikasikan ke seluruh wajah Dan leher kalian tinggal tunggu aja selama 15-20 menit Atau sampai kalian ngerasa udah agak kering Kemudian kalian bisa bilas menggunakan air biasa Dan nanti kalau udah 15 menit aku bakalan balik lagi Bye! Buat kalian yang belum tau manfaat kopi itu apa Yang pertama kopi itu bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah kita Jadi dia memiliki kandungan antioksidan Yang bisa untuk menghilangkan atau mengikis sel kulit mati yang ada di wajah kita Akibat dari radikal bebas Selain itu kopi juga bisa untuk menghilangkan jerawat, komedo, serta noda bekas jerawat Jadi buat kalian yang punya bekas-bekas jerawat Ataupun memiliki jerawat Kalian juga bisa menggunakan masker ini Dan setelah kalian diamkan selama 15-20 menit Dia bakalan jadi kayak gini Dan aku saranin kalian perlu hati-hati Karena dia bakalan netes-netes gitu ke bawah Jadi kalau bisa kalian taruh tatakan atau taruh tisu kayak gitu Biar dia nggak ke baju kalian Nah ini udah pernah baju Aku Dan biasanya sebelum aku bilas Aku bakalan scrub dulu pakai jari tangan Karena memang selain digunakan sebagai masker Kopi ini juga bisa untuk dijadikan scrub untuk wajah kita Dan fungsinya itu hampir sama seperti kita menggunakan masker kopi Dan sekarang aku bakalan scrub dulu Sekaligus aku bakalan pijat-pijat dengan lembut Jangan kasar-kasar Ini wanginya enak banget Aku suka banget setiap kali aku maskeran atau aku luluran pakai kopi Setelah selesai aku pijat Aku bakalan cuci menggunakan air biasa Dan nanti aku akan balik lagi Hai semuanya Sekarang aku balik lagi Dan wajahku udah aku bersihin Dan ini adalah hasil setelah aku menggunakan masker kopi yang aku bikin tadi Gimana menurut kalian? Aku suka banget menggunakan masker ini Karena menurut aku worth it banget untuk dicoba Masker yang aku bikin hari ini tuh Bahannya sangat mudah untuk ditemukan Madu dan kopi aja Kopi pasti kalian tau lah ya belinya dimana Dan madunya kalian bisa beli di supermarket Itu pasti ada Dan aku suka sama hasilnya itu karena kita bisa melihat hasilnya itu langsung Saat pertama kali kita mencoba masker ini Dan saat kita rabah Kulit kita itu jadi kerasa lembut banget dan halus banget Karena tadi sebelum kita bilas Kita kan scrub dulu Jadi kulit kita jadi kerasa lembut dan halus Buat kalian yang suka sama wangi kopi Aku rasa ini kalian pasti seneng banget Dan juga bisa merelaxkan pikiran kalian So sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku Karena di setiap minggunya aku bakalan kasih 2 video baru buat kalian So stay tune terus di channel aku Bye Bye